Intro Tak menyangka harta kekayaan Dewi Persik adalah hasil dari pencucian uang Bang Hotman bongkar semuanya Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan Mohon sejenak luangkan jari jemari anda Untuk menekan tombol like, subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate dan menarik dari channel kami Jika sudah mari kita lanjutkan pembahasan Ramai menjadi bahan perbincangan di halayak publik Yang menyeret nama Dewi Persik ke dalam celuji besi Semua itu bermula cuma gara-gara masalah yang sangat sepele Yaitu sapi korban Perseteruannya dengan Pak RT Malkan Kini membuatnya harus hidup terluntah-luntah Hingga semua aibnya terbongkar ke media Bagaimana tidak pengacara kondang Hotman Paris Utapia Ternyata selama ini menyimpan dendam dengan pedang dud Dewi Persik Usut punya usut Sang biduan meminta tolong kepada pengacara nyantrik itu Untuk menjadi lawyernya Ditolak mentah-mentah oleh Hotman Paris Malah kini Hotman Paris secara membabi buta menyerang Dewi Persik Bukan tanpa alasan Hotman Paris melakukan semua itu Hotman Paris sudah geram sama mulut pemilih goyang gergaji tersebut Lantaran seringkali membuat ulah dan seenaknya sendiri bila berbicara Hal itulah yang melandasi Hotman Paris membuka semua aib mantan istri dari Aldi Tahir tersebut Tak hanya masuk dalam jeruji besi saja Dewi Persik kemarin juga telah diboykot oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Tak berdiam diri begitu saja Lewat asistennya pedang dud Dewi Persik juga melakukan pembelaan dengan menggandeng lawyer papan atas Hotman Sitompul Yang tak lain adalah musuh bebuyutan dari Hotman Paris Nah disinilah kegeraman Hotman Paris tambah meradang Ketika ditemui awak media Hotman Paris selalu menceritakan Awal mula Dewi Persik mendapatkan semua harta kekayaannya Diketahui jika pengacara 1 miliar itu memang tahu semua tentang artis di Indonesia ini Apalagi cuma Dewi Persik Sekelas zahrinis saja pernah dibongkar semua aibnya oleh Bang Hotman Awalnya Bang Hotman tak mau membuka semua ini Karena dipanas-panasi oleh para wartawan Dengan mengadu domba dan dikatakan oleh para wartawan Jika Bang Hotman saat ini sedang dibanding-bandingkan oleh Dewi Persik dengan Hotman Sitompul Lantas terbukalah semua rahasia yang selama ini menjadi sebuah rahasia pemilik goyang geregaji itu Saya tahu semua asal-usul harta kekayaanmu Jadi jangan coba-coba main-main sama aku Begitulah perkataan Bang Hotman yang ditujukan kepada pedang dud Dewi Persik Semoga saja permasalahan yang menimpa Dewi Persik ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kedepannya Supaya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentar baik kalian di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh